3 level menggambar naruto nih guys, oke kita mulai dengan level 1 ya Oke level 1 ya seperti beginilah ya naruto dengan apa adanya versi lego nih guys Oke lanjut, kita lanjut ke naruto di level 2, oke kita awali dengan sketsanya ya Seperti biasanya saya menggunakan favoritas grapetic yang 0,5 untuk membuat sketsanya ini Oke perlahan tapi pasti kita buat sketsanya ya Ini sakura, eh sakura ini naruto yang biasa saya buat pada umumnya atau yang biasa kita lihat pada animenya ya Naruto yang level 2, wah oke simak aja proses pembuatannya sampai selesai sampai jadi Oke kita setelah selesai sketsanya kita lanjutkan ke tahap lining atau membuat garis tebalnya ya dari si naruto ini Oke mulai bagian-bagian kecilnya sampai bagian-bagian garis besarnya Oke kita hapus selanjut ke tahap coloring Oke di tahap coloring ini kita awali dengan menghitamkan bagian ikat kepalanya naruto dulu ya Oke selanjutnya bagian tali di belakangnya Oke kita beri warna kulit di bagian wajahnya Selanjutnya kita beri warna kuning di bagian rambut naruto yang khas banget ya warna kuning dengan runcingan-runcingannya Nah lanjut ke bajunya milik naruto oke semuanya kita kasih warna dasar selanjutnya kita kasih efek-efek warna bayangannya dengan warna gelap ya warna coklat Enggak di bagian kuning rambutnya dan juga bagian wajahnya selanjutnya kita kasih juga efek gradasi agak abu-abu mengkilap-mengkilap ya di bagian ikat kepalanya Oke dan jadilah ya naruto level 2 oke lanjut ke tahap level 3 selanjutnya di naruto level 3 Wah agak lain agak beda nih guys oke simak aja ya kita awali seperti biasanya awal dengan sketsanya Selanjutnya kita tebalkan sketsanya dengan menggunakan drawing pen Oke kita awali dengan ikat kepalanya matanya mulutnya dan lain-lain ya oke kita kasih warna-warna juga Oke kita buat dulu sketsa bagian rambutnya selanjutnya ikat kepalanya oke kita hapus sketsanya Nah kita langsung warnanya matanya dengan warna biru ya warna kulit dasar dengan warna cream Selanjutnya bajunya warna hitam muda di garis-garis dengan hitam tua warna bibirnya dengan warna merah hati Selanjutnya kita kasih di halis-halis dan efek bayangan dan juga tanda di pipinya jangan sampai lupa ya naruto banget nih Lalu ikat kepalanya kita buat efek glossy-glossy gitu ya semacam perak atau logam-logam sejenisnya Selanjutnya kita kasih efek bayangan di bagian wajahnya sehingga menimbulkan kesan seperti real ya gitu ya Oke selanjutnya kita bagian ke rambutnya dengan full warna kuning dengan efek-efek gradasi warna coklat muda atau kuning tua ya Oke dan beginilah ya seperti inilah ya hasilnya naruto versi level 3 Oke dari ketiga level ini mana nih bagian yang paling kamu suka mana naruto yang level kamu suka Level 1, level 2, atau level 3 komen mendapat kamu ya Oke selesai terima kasih telah menonton Salam istimewa salam kreatif Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya